Sesudah bubulan-bulan, Isnedi, Wakil Ketua DPRD Merangin, ditetapkan sebagai tersangko dalam kasus tugon korupsi pembelian mobil Pajero Sport di Sekretariat DPRD Merangin tahun 2015 lalu. Akhirnya Kejaksaan Negeri Merangin nyatokan berkas Isnedi sudah P2-1 atau lengkap dan sudah bisa dinaikkan ke tahap berikutnya. Berkas tersebut sudah diperiksa oleh 9 jaksa beberapa hari lalu. Kini kok menurut Kepala Kejari Merangin, Hari Yono, pihak yang menunggu pihak Polres menyerahkan berkas tersebut untuk tahap 2. Untuk tersangka Isnedi, berkas bekalannya telah dibelajari 9 jaksa, dinyatakan lengkap P2-1, tinggal tahap 2. Ya monggo, kapan silahkan Bapak-Bapak wartawan di sini bisa menanyakan. Kita siap menerima pelimpahan perkaranya Bapak Isnedi. Sementara itu Kapolres Merangin, AKBP IKD Utama membenarkan berkas politisi gerindra tersebut sudah lengkap dan nak masuk tahap 2, yaitu menyerahkan kejaksaan. Dikatakan Kapolres, rencananya berkas bakal diserahkan dalam waktu dekat atau pekan depan. Selanjutnya tersangkut ditahan, apabila itu diserahkan ke pihak kejaksaan. Lut Hidayat, Jambi TV.